Oke saya mulai aja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas tentang algoritma kristal Algoritma kristal ini adalah algoritma untuk mencari minimal spanning tree Jadi ini mirip dengan algoritma prim tadi ya Jadi ini caranya Yang pertama diurutkan Diurutkan dulu sisi-sisinya dari yang kecil ke yang paling besar Dari scanning ya Jadi diurutkan secara scanning ke sisi-sisinya dari krep tersebut Kemudian dipilih bobot yang paling kecil Nah bobot yang paling kecil dan tidak membentuk cycle Nah kemudian kalau itu yang terpilih Dimasukkan ke dalam suatu himpunan atau variable Nah ulangi langkah ini semua sampai n-1 kali Jadi ini contohnya aja Contohnya ada Grab seperti ini Nah sekarang disini kebetulan Nilai terkecilnya ada Ini 1, 2 dan N Node ya Node 7, 8 sama node 1, 2 Ini kebetulan sama Kita pilih senara Jadi langkah pertama kita pilih Misalkan ini node 1, 2 Yang ini Yang dipilih Kemudian langkah berikutnya Pilih lagi Tidak harus adjacent Kalau algoritma print Ini harus yang adjacent titik Kalau algoritma krus kalah bebas Pokoknya Pilih Sisi atau edge yang terkecil Disini yang terkecil adalah 7, 8 Jadi langkah kedua ini Ini dan ini yang kepilih Langkah ketiga Dipilih yang terkecil berikutnya Yang terkecil berikutnya adalah 2, 3 Jadi langkah ketiga itu seperti ini Ini, ini dan ini Karena yang terkecil Yang terkecil berikutnya adalah 3 Ini kan 3 Jadi yang Yang terpilih Berarti Berikutnya adalah ini Nah ini ada 3 disini Dari Graf ini Setelah 3 Edge Selanjutnya adalah 4 Nah hanya Edge yang 4 ini Kalau dipilih Akan membentuk cycle Nah ini yang tidak boleh Berarti ini dibatalkan Berarti setelah 4 Berikutnya Berikutnya ada 5 5 itu N2 N7 Kita cek N2 N7 itu membentuk cycle Enggak N2 Eh sorry N2 N7 betul Nah ini kalau kesini kan Enggak Enggak Membentuk cycle Maka dipilihlah Yang N2 Dan N7 Atau yang Edge nya 5 Nah ini Mana yang tadi Nah ini keliru ini Ini ya ini Harusnya Tidak ada yang ini Jadi ini Oh 4 Sorry Tadi ini Tadi habis 3 4 4 nya ada 2 4 ini sama ini Jadi setelah ini dipilih Ini yang dipilih Jadi yang ini tadi Nah setelah 4 Kepilih yang 5 Jadinya ini Nah 5 Tinggal sisa 2 Nah ini Habis 5 6 Harusnya Cuman kalau 6 Kepilih Ini membentuk Cycle Nah ini Yang Tidak diperbolehkan Setelah Karena Tidak boleh Di APK Di APK selanjutnya 7 Berarti ini yang Yang terakhir Jadi ini adalah Minimal Spanning 3 nya Minimal Spanning 3 nya Jadi yang awalnya Seperti ini Setelah Dicek Setelah Dicari Menggunakan Algorit Makruskal Menjadi Seperti ini Jadi Langkah pertama Pilih Yang terkecil Ini dipilih N1 N2 Yang ini Selanjutnya Terkecil berikutnya N7 N8 Ini Terus Yang kedua N2 N3 Ini Kemudian N1 N6 N1 N6 Ini Seperti ini Nah Setelah 3 Yang keempat N3 N4 Ini Terus N5 N5 N2 N7 N2 Dan Yang terakhir N4 N5 N5 N7 Oke itu tadi Contoh Contoh Dari Algoritma Hustal Ini ada yang Contoh lagi Jadi Graphnya Seperti ini Kita pilih Yang Yang H H Paling Kecil 5 Kemudian Berikutnya Yang paling kecil Mana 10 Berarti Yang dipilih Itu Ini 5 Dan 10 Selanjutnya Yang paling kecil 11 Berarti Yang ini 5 10 11 Selanjutnya Selanjutnya Habis Itu 12 12 Yang ini Kan Tidak membentuk Cycling Nah ini 5 10 11 12 Setelah 12 Jadi Ini Yang paling kecil Lagi 13 Ini Yang terakhir Nah Ini Jadinya 5 10 12 12 13 Ini Sudah Membentuk Membentuk Part Minimal Standing Tree Jadi Ini Sebelumnya Ini Graphnya Setelah Dicari Menggunakan Algoritma Cruise Cruise Hasilnya Jadi Pertama Yang Dipilih Ini EJ Kemudian AB Kemudian ED DE Ini Kemudian CF Dan Yang Terakhir BE Oke Itu Adalah Langkah-langkah Mencari Minimal Spanetri Menggunakan Algoritma Cruise Cut Saya pikir Itu saja Keterangan Dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih